Intro 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 Ayo, balik lagi di Kondor Mas Komenoktor Makin Asiii Ayo Asi banget ya kita di luar-luar gini Bener, ini masih di Cafe Kincir Seperti episode yang lalu ya Hari ini kita akan kedatangan seorang Nona yang sangat ceria Ini dia Asti Ananta Asti Ananta Selamat datang Apa kabar Duduk, duduk, duduk Oke, oke, duduk-duduk gak hujan-hujan Bukan duduk Nona Asti Apa kabar Baik sekali Semakin tampan Tuan Wow, masa sih Coba liat, mungkin ini nya tambah Mungkin gak dikira film-film lo itu Tainah Wow, gak gitu Ketampanannya terpancar melalui acting yang ditampilkan Wow Amazing Jadi aku sih, jadi apa filmnya? Saya boleh tunjuk Boleh dong, boleh Dona Asti Dona Asti 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 Dona Asti ini hobinya traveling bukan? Iya betul Bener traveling ya? Iya betul Di Instagram kan keliatan Cuman aja Ke mana-mana Paling berkesan Paling berkesan ya? Berkesan semua sih Wah iya sih ya Pak Pasti kan tiap Benua apa ya? Benua apa? Wah itu berat banget Emang benua ke semua benua? Nah itu Kalau dulu Berdoanya sebelum 50 tahun Pengennya bisa 5 benua Jadi Asia, Afrika, Amerika, Eropa sama Amerika ya? Amerika 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 Afrika Afrika Udah? Amerika, Afrika Australia Iya betul Menurut Rusia ada gak sih? Gak ada dong Maksudnya Eropa Eropa Ya mohon maaf Untungnya sekarang Untungnya 5-5 nya udah selesai Wow Tapi Gak kuliah Gak sama juga loh Kan boleh salah menemukan orang cantik Gak kuliah Wah Kalau semua pada pemarah Oh my God Bisa aja gue Deo Sama? Enggak Kenapa Bas? Kenapa kasih harapan kosong? Empatih Oh empatih Iya Saya merasakan Oke Nona berarti sudah menjelajah Ke tempat-tempat yang dijadikan inspirasi film-film Disney belum? Pengen Itu ingin Ingin sekali Kalau disini lain Disney sih udah Oh iya mohon maaf Itu yang kayak di Bukit Nelit Habis gitu ya Bukit Nelit Habis bukan Bukit Nelit Habis bukan Buat Nelit Habis bukan Bukit Nelit Habis bukan Bukit Nelit Habis bukan Bukit Nelit Habis bukan Film Disney itu banyak Jadi lokasi-lokasi ini Menginspirasi Guratan-guratan gambar di animasi Disney Oh iya animator animator itu Iya kan kayak Arthur Jones Angels Force kan dari Oh yang melepap itu melepap Ya Lalu ditangkap kan HAP Lalu ditangkap Kita akan masuk ke dokumentop list nya Yang pertama, lokasi yang dijadikan inspirasi untuk animasi Disney adalah Bener tadi ya, Paradise Falls ya Kita lihat nih Ada bener, di Venezuela ada tulis Angel Ya, Angel Falls, dikenal sebagai Kerak Pakupai, Vena Dalam bahasa Pemon peribuminya Venezuela Dengan ketinggian 979 meter Atau, iya Pak, Angel Falls menjadi air terjun tertinggi di dunia Airnya jatuh dari gunung Ayantepuy Yang merupakan salah satu dari beberapa puncak tepuy di Venezuela Keren banget ya Ya, namanya kan juga air terjun, pasti airnya jatuh kan sih? Airnya terjun Cantik banget Ini ya, maksudnya begini kan persis-persis Tapi itu dia yang ke atas itu kan? Di sini, rumahnya di atas Cantik banget ya Keren-keren Belum pernah, oh boleh nih, Venezuela Saya belum pernah nyentuh Venezuela Belum, belum Dan katanya, udah pernah? Belum, belum Saya cuma baca doang Jadi, kan ada yang burung-burung itu kan? Yang ayah Kayak burung-burung yang pun ayah Nah iya, katanya itu terinfirasi dari burung dodo emang Jadi gak surprise Ini aku mau setelah aja Iya, burung dodo Tapi burung dodo gak warna-warni edi apa? Oh iya Tapi kalau itu terinfirasi dari burung dodo Burung dodo kan mendek itu tinggi Iya, iya Dia terinfirasi, ngerti-ngerti ngasih Iya, iya Dari film Kocobo Nah, berikutnya ini Royal Castle dalam film animasi Sleeping Beauty Sleeping Beauty Inget kan? Aku dong Kamu sleeping Tapi Nga beauty Betul Oh my god, benar ada, guys Terlihat, The Royal Castle dalam film animasi Disney, Sleeping Beauty Terinfirasi dari New Swanstein Kastel di Bavaria, Jerman Jerman Kastel ini dibangun oleh Ludwig, kedua, of Bavaria Pada tahun 1892 sebagai penghargaan bagi Richard Wagner Penemu Jeans Bukannya Richard Wagner, komposer favoritnya Ludwig II yang dikenal oleh beberapa orang sebagai raja angsa Dia itu antusias terhadap keindahan dan kesenian Sehingga membuat Bavaria memiliki detil-detil arsitektur yang menawan pada masa Ini keren banget loh, Asri Bagus ya Ini di Jerman Wah boleh nih, Jerman Tapi kadang-kadang orang Jerman kan selalu identik dengan Nazi Adolf Hitler Adolf Hitler juga seorang pelukis yang bagus Oh iya, musik Musik, visual Udah ke Jerman Jerman belum? Belum Belum Eh Jerman udah, cuman maksudnya ke Bavaria ini belum Belum Jermannya udah Banyak orang Jerman ya? Oh kemarin waktu itu banyak ketemu pas banyak, pas lagi banyak Emang kalo lu ke Jerman, orang Jerman di Bali gitu kan? Misalnya lagi liuran Siapa tau kan? Kalo tadi kan stripping beauty Iya Nah kalo yang ini terinspirasi dari... Ini stripping beauty Oh iya bener Oh iya bener Oh iya bener Stripping ada di sini Oh iya bener Mantap, kaji Gantik, makasih Alhamdulillah Tapi kalo yang ini, tapi kalo yang ini berasal dari Bapak Berasal dari, terinspirasi dari Bapak Apa tuh? Iya Apa sih? Beauty and the Beast Wow Cantik dan lebah-lebah ya Desa kecil tempat tinggal Belle and Gaston ini Dalam film animasi Beauty and the Beast Ini Gaston Mas Boy kan? Gaston Mas Boy Gaston Mas Boy Gaston Mas Boy Wow Ini Gaston Castanjo loh kan nih Oke Gaston Castanjo Oh iya bener Beauty and the Beast Ternyata terinspirasi dari Alsace Sebuah region di barat laut Perancis Alsace Yang menurut sejarah Eropa beraliran politik Jerman Perbaduan dua budaya inilah yang membuat Alsace Memiliki arsitektur pastoral yang indah Bagus banget ya Cantik banget Cantik banget Ini bener loh, cantik-cantik banget No wonder ya Ini kalo melihara budaya jadinya gini Sayang Indonesia ke barat-baratan Ini ada kampung warna-warni Iya sih Ada Dia mau digusur juga itu kok Iya bener Ini keren banget ya Maksudnya kalo misalnya budaya dipertahankan tuh ya bisa begini Bener Gitu Mau gak kamu disitu? Mau banget Ini beneran sih Maksudnya no wonder kalo mereka itu Gue emang jadi inspirasi karena emang luar biasa banget ya Oh iya Maksudnya menjaga ya Oh my god Keren banget Setelah ini ya pak Ada kek yang saya udah pereksitu Nah Coba India, udah pernah India belum? Udah Udah Udah, gimana? Taj Mahal Udah, Taj Mahal udah Mahal gak? Mahal gak? India nya ya pak Ini Chanel, Louis Vuitton, Taj Mahal Taj Mahal Nah Istana Sultan dalam film Astaga ada cerit-cerit lagi Istana Sultan dalam film Aladin ini diambil di India Kita lihat inspirasinya Ada penuhnya apa? Maksudnya pasti udah pernah Ya 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 Istana Sultan dalam film Aladin tersebut dari Taj Mahal di Agra India Yes Dianggap oleh banyak orang sebagai istana Taj Mahal sebenarnya adalah sebuah makam Yang megah milik kaisar Shah Jahan Yes Yang mulai dibangun itu tahun 1632 Setengah limaan lah ya Dan membiak itu kesayangannya Sorry sorry Muntas Mahal Makam ikonik ini terbungkus marmer putih Dan dikelilingkan oleh taman yang indah Ini asli ya Kalau kita lihat disini kan bagus banget ya To be honest kalau kesanannya langsung Itu jauh loh Itu Tapi emang berarti kita harus ke tempat Bagus banget Magical ya Magical Iya magical Dan feelingnya tuh beda banget Maksudnya kita tahu tempat itu dibangun dari cinta gitu Storynya juga ya Iya Itu kerasa banget Dan ini Taj Mahal Sekelilingnya tuh kan ada 4 menara tuh yang tinggi-tinggi Jadi katanya Alkisah itu dibangun memang untuk menjaga Tapi bagaimanapun itu sudah didesain Agar strukturnya itu Kalaupun terjadi pergeseran tanah Dia akan semakin keluar Jadi kalaupun roboh itu gak akan menimpa ke dalam Tapi mereka akan keluar Oh iya Piannya Keren ya Maksudnya dipikirin banget ya Iya itu kayak ribuan tahun yang lalu Belum maksudnya Kemajuan teknologinya belum seperti sekarang Tapi sudah Bener-bener dipikirin Ya anak zaman sekarang apa-apa kita gampang lah Semua digengaman tangan Kita mau cari tahu gitu kan Tapi kalau zaman dulu mau dimana Berarti kan Betul Itulah kecerdasannya tuh melampaui Batasan-batasan Juga ada GPS Lihat bintang langsung Nah Lihat kemana-mana coba Dulu Qiblat juga Lihatnya bintang Iya kan Menentukan arah laut dulu juga Terus matahari juga kan Ada yang gitu Jamnya bener Woy prinses yang lain dong woy Woy prinses Prinses yang lain Iya 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 Rapunzel Rapunzel Apa Rapunzel 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 Air laut Inilah yang membuat Mount Saint-Michel Menjadi Lebih mudah dipertahankan Dan ideal sebagai biara Kenampakannya yang memukau Membuat pulau kecil ini Menjadi daya tarik kewisatawan Ini sih keterlaluan sih Ini yang sih dari film Rapunzel Rapunzel Tempat tinggal bapak ibunya Yang dia ngelempar Lilin terbang itu loh Ini sih keren Ini sih cantiknya Jadi kalau air lautnya naik Udah gak ada akses Tapi ada yang tinggal gak disitu Ada Kan itu tadi yang untuk Biarawati itu Oh itu tempat untuk Biarawati Iya tadi Keren ya Keren banget Ini ada Berarti ada 5 tempat Yang nona belum pernah datang ya Ke curi Taj Mahal Taj Mahal Udah Kita mesti kemana Yang must go to Before you die Wah berat banget Banyak banget Oke salah satunya Tiga deh Tiga Tiga South Africa South Africa South Africa Cape Town Iya Itu bener-bener Johannesburg Kemarin saya ke sana Johannesburg juga Terus The Lost City tuh kayak It's a mess Lost City tuh di film Blinded Oh oke Nah itu ada tempatnya disitu Oh itu Terus harus Yang pasangan ketiga itu Saya yang buta Blinded Aduh Bukan Blinded 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 B-L-E-N-D-E-D Blinded Oh si itu Yang lucu itu Blueberry more Adam Sandler Oh itu disini Kan dia ada Menaiki burung unta Itu harus coba banget deh Itu burung apa unta? Naik burung unta Austriak Austriak Udah Serius? Iya itu So much fun Terus Menginjak Jadi telur Austriak itu Nggak cuma besar ya Tapi dia tuh kuat banget Jadi kalau kita berdiri berdua gitu Asal kita nggak lompatin ya Kayak kita berdiri begitu Dia nggak akan hancur Berarti Ke South Africa Cape Town Johannesburg Sama apa lagi? Sama Lost Sydney Nggak Kalau di South Africa Ya itulah Tempat-tempatnya Terus kalau suka seafood Mesti ke Naisna Naisna itu Seafoodnya tuh Aduh Di South Africa Tapi harus safari Saya safari Sama Raja Kepiting Wah Maaf ya Indonesia tetap juara sih Raja Kepiting Nggak maksudnya gini Nomor satu harus pilih Indonesia sih Buat saya tuh kayak Misalnya saya waktu itu Naik gunung Tambora gitu Itu kayak Beda banget sih Terus lautnya Itu beda banget sih Memang kalau Indonesia Nggak bisa Nggak bisa dibandingkan Udaranya juga Udaranya Siunya Terus Betul-betul Airnya Terus Orang disana tuh Apa ya Keramahannya tuh beda banget Menyambut kita tuh Ya gitu deh Saya pernah naik gunung di Jerman Juga tuh ya Keramahannya tuh Mereka ngomong Senyut-senyut Saya nggak ngerti Mewah ya Kak Sama itu Nepal Nepal Impian saya sih Nepal Harus ke Nepal Harus ke Nepal Itu juga Itu juga Apa sih lo Nepal 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 itu juga Banyaknya Banyak negara Nepal ya Baiklah menarik Nepal Nampar Nampar Jauh Jauh ya Habis ini kita masih bersama Nona Asti Di Honor Mas Komen Autormagen Asti Jauh ya 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 Jauh ya